Latihan yang terakhir adalah membiasakan diri dengan lapangan permainan pasola. Pasola memang biasa dimainkan di lapangan rumput padang savana yang luas. Mulai dari jalan-jalan kecil sampai memaju kuda dengan kencang. Kuda dan orang Sumba seakan menjadi satu kesatuan yang tidak terlepas, kan? Ibaratnya nih, kalau ada orang Sumba, di sana pasti ada kuda. Kalau otan mah, di mana ada otan, di situ pasti ada makanan. Ya, sekarang saatnya telah tiba. Orang dari berbagai penjuru Sumba Barat telah tiba untuk melakukan pasola. Tapi ingat teman, sebelum acara dimulai, berdoa dulu ya. Agar semua berjalan lancar dan tidak ada yang terluka. Oke teman, sampai di sini cerita otan tentang kuda-kuda Jawa Raya. Jangan lupa selalu tonton si otan, hanya di trans7. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih juga. Terima kasih.